Nama saya Lirama Minarto, saya adalah Developer Tool Specialist dari Microsoft Indonesia Kalau diartikan bahasa Indonesia ya Developer Tool Specialist itu berarti spesialis alat-alat pemograman Jadi saya adalah orang nomor satu yang handle Visual Studio di Indonesia Disini pake Visual Studio gak? Pake Ada pake ada enggak ya? Yang akan saya bahas disini gak relasi ke Visual Studio Tapi lebih ke ELM atau Application Lifecycle Management Ini tadi salah Ini tadi salah ya Saya kira waktunya 45 menit Jadi nanti mungkin agak dikit berbeda Oke, basically about my background Saya dulu juga mahasiswa Bandung Nothing gak seperti disini Kampusnya gaul gitu Dulu kampus saya di bawah waktu 3 kilo lagi ke desa In the middle of nowhere Gak ada siapa-siapa disana Kejadiannya baru cuma coding gitu Sampai in the end Saya join Microsoft last year Ini saya mau mencoba deliver sedikit tentang application security Dan how Microsoft deal with it Ini sedikit informasi ya tentang What is application security? Kita ambil ini dari buku Unix Security ya Dari karangannya ke Finkel and Spamford Itu dia menyebutkan A computer is secure if you can depend on it And it's somewhere to behave as you expected Jadi komputer itu aman jika kita bisa depend on it Ada apa disitu? Ada satu kata depend on it Itu subjective Very subjective Kenapa? Karena kalau ada orang tanya ke saya Pak sistem ini sudah aman atau belum Jawaban saya cuma gini Tergantung seberapa paranoid anda Ya Jadi teman saya pernah di gmail di gmail Terus dia bilang Uh kalau email saya nanti dibaca ke orang gimana Gimana hilang? Gini Ya kamu register aja nomor HP Kan bisa register nomor HP di gmail ya Kemudian masuk HPnya Nah kalau HP saya hilang gimana? Yaudah HPnya di lock Kalau orangnya bisa buka memorinya gimana? Yaudah diencrypti HPnya Itu gak akan ada habisnya gitu Kalau anda ngejar security Itu gak akan ada habisnya Jadi tergantung seberapa paranoid anda Nah ada dua filosofi yang kita harus tahu Ketika kita learn about security The first one is It is impossible to prevent 100% the maladies Ya Jadi gak mungkin kita bisa bilang Ada sistem yang 100% aman Yang non-trivial ya Kalau cuma penjumlahan mungkin masih-masih okelah ya Tapi dalam sistem yang non-trivial Almost everything Itu gak bisa loh 100% secure Dan yang kedua Yang penting adalah Not all vulnerabilities are created equal Jadi martabat dari bug itu gak sama Anda bisa lihat ada 100 bug Bukan berarti 100 itu kualitasnya sama Enggak Bisa jadi yang satu lebih berbahaya Yang satu lebih Oke ecek-ecek diselahnya gitu ya Jadi kita harus Lakukan post-intech analisis gitu Kebetulan saya di Indonesia handle enterprise ya Saya handle mulai dari Perusahaan-perusahaan besar BCA Bank Mandiri BRI Kemudian juga tambang minyak seperti Chevron Kemudian tambang emas Free port Dan sebagainya Kemarin saya sempat ke sebuah perusahaan asuransi Yang besar sekali di Indonesia gitu Dan mereka punya polisi yang penting Mereka sebut Zero bug policy Artinya every time ada bug Mereka bakal solve gitu Mereka punya sebuah proyek Proyek untuk asuransi medis Waktunya 4 bulan Team ngerjain proyek itu Setelah setiap ketemu bug Mereka akan solve bugnya Dan kali ketemu mereka solve semuanya Tanpa pandang dulu 6 bulan kemudian saya datang Consulting advising ke perusahaan itu Saya lihat sepatnya masih ada Setelah kemudian Pro software itu belum selesai juga Dan baru selesai sekitar Sekitar 16 bulan atau 18 bulan Menolak dari waktu 4 bulan itu tadi Nah artinya apa disini Kita nggak bisa melakukan dengan cara seperti itu Kita nggak bisa pandang mulut sikap semua bug gitu ya Kalau kita nggak melakukan Pas kita analisis Jangan sampai